Hai semua aru disini sebelum lanjut ke videonya saya mau bertanya kepada kalian siapakah karakter toho PC-98 yang harus comeback ke toho Windows dan apa alasannya silahkan komen di bawah komen yang lucu kocak atau sarkas akan aku baca di video selanjutnya Oke komen sekarang karena batas kalian adalah sampai tanggal 27 Januari Bang aru tumben banget bikin konten baru tiba-tiba ada apa ini ya karena channel saya sudah mencapai lebih dari 200 subscribers aku memutuskan untuk bikin konten baru karena aku yakin kalau kontennya bahasan toho terus kalian pasti bosen Oke lanjut ke videonya hai 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 semua aru disini dan selamat datang di bahasan toho dimana gua akan membahas beberapa seputar terkait dengan game toho project mumpul tuh bahas karakternya ceritanya beberapa faktanya dan lain-lain jadi di video bahasan toho kali ini gua akan membahas ran Yakumo siapa itu ran Yakumo dia ini memiliki kemampuan apa saja dan apa hubungannya dia dengan Yukari hmm langsung saja ke pembahasannya Hai pertama-tama Mari kita kenalan dulu dengan ranyakumo jadi ranyakumo adalah seekor yokai rubah yang telah menjadi shikigami milik Yukari Yakumo dan dia juga seorang master dari bakeneko shikigami ini yang bernama cem nah tubuh ran adalah seekor rubah dengan sembilan ekor yang besar Oh iya sama seperti Sakuya Izayoi ranyakumo bukanlah nama aslinya jadi nama ranyakumo ini diberikan langsung oleh Yukari Yakumo nama aslinya itu tidak diketahui nah ranyakumo pertama kali muncul sebagai boss di ekstrastech dari game toho 7 perfect cherry blossom Hai baik sekarang gua akan membahas personalitas dan sifat yang dimiliki oleh ran jadi ran memiliki sifat yang lemah lembut dan santai sehingga dia tidak akan memulai perkahalian kecuali jika diprovokasi lu asik gue santai lu sih gue bantai kayak gitu nah meskipun ran adalah seorang shikigami dia terkadang lupa dengan posisinya sebagai seorang pelayan dan bertindak atas kemauannya sendiri contohnya seperti saat dia memutuskan untuk menyerang player menyerang kita di toho 7 untuk membalas dendam kepada Chen nah karena itu Yukari menghukumnya untuk mengingatkan siapa yang berkuasa Hai kamu ini malah asal nyerang orang aja aku nggak nyuruh kamu untuk nyerang player iya Nona Yukari maaf 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 kamu inget dong siapa Nona kamu disini siapa yang berkuasa disini iya maaf ya ini cuman ilustrasi dari gua aja sih baik sekarang gua akan membahas pekerjaannya Ran sebagai shikigaminya Yukari Yakumo Ran harus melakukan apapun yang diperintahkan oleh Yukari padanya seperti melakukan pekerjaan rumah atau memeriksa perbatasan hakure yang ada di gensokyo nah rupanya shikigami milik Ran yaitu Chen terlalu tidak bisa diandalkan untuk melakukan pekerjaan rumah Nah di waktu luangnya Ran sering menghitung berbagai hal seperti lebarnya sungai Sanzu Oh ya dan kadang dia juga suka ke desa manusia untuk membeli tahu Hai baik sekarang gua akan membahas kemampuan yang dimiliki oleh Ran yang pertama adalah menggunakan shikigami nah saat menjadi shikigami dia memiliki hak khusus sebagai yoka yang kuat untuk mendapat menggunakan shikigami namun karena dia tidak memiliki level kekuatan yang sama dengan Yukari ran tidak bisa melawan perintahnya Yukari itu tidak berarti bahwa Chen akan mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Ran nah oleh karena itu terkadang Ran harus membujuk Chen dengan tanaman catnip untuk membuatnya mendengarkan perintah dari Ran bagi kalian belum tahu catnip itu apa jadi catnip itu adalah sebuah tanaman herbal dari keluarga min nah kemampuan yang kedua adalah akal yang jernih nah Ran memiliki akal yang melebihi manusia sama seperti Yukari terlebih lagi dia bisa merumuskan dan membuktikan persamaan untuk menghitung lebar sungai Sanzu coba nih ya bayangkan Ran Yakumo sama Hai anak sekelas lu yang jago matematika ngadu matematika lah kalian udah tahu lah yang menang siapa ya selain itu Ran juga menjadi seorang spesialis untuk menghitung bahkan saat ini shikigami di Gensokyo sering diibaratkan dengan PC di dunia luar Hai nah kemampuan yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan fisik Hai nah di salah satu spell card nya menunjukkan bahwa dia mampu meningkatkan kemampuan fisiknya dengan cepat sebagai Yuka yang kuat Ran bisa menggunakan berbagai macam sihir tapi karena Ran tidak pernah bertindak sendirian hal ini masih belum jelas selama ini kan Ran biasanya membantu Yukari untuk menyerang jadi ketika dia terbang Ran itu sering berputar begitu juga dengan Chen Hai kalian kalau main toho tujuh atau toho delapan gitu di toho tujuh deh itu tujuh kan di stage 2 si Chen itu kan menyerang kalian sambil berputar-putar kan pas Chen menggunakan spell card nya nah itu salah satu contohnya Hai baik sekarang gua akan membahas penampilannya ran jadi ran memiliki mata berwarna kuning dia memiliki rambut pendek berwarna pirang dia memiliki sembilan ekorubah yang besar dia memakai gaun berwarna putih dengan manset berwarna ungu dan ada kerahnya Hai dia juga memakai tabat berwarna biru tua dengan ada semacam pola berwarna putih dia memakai kaos kaki berwarna putih dan biru dia juga memakai topi berbentuk dua ekor berwarna putih dengan banyak jimat ia menyembunyikan telinga rubahnya Oh iya rar ini juga memiliki tubuh yang tinggi sangat tinggi Hai dia tingginya hampir sama kayak Yukari lah hai 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 Oke sampai sini dulu untuk video bahasan toho kali ini like videonya kalau kalian suka share video ini ke tongkrongan toho kalian atau ke tongkrongan wibu kalian subscribe channel ini dan jangan lupa bunyikan loncengnya baik gue Aru sekian dari saya hai 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 Hai